Intro Beginilah kasus rekonstruksi curas yang berujung kematian salah seorang korban MM, 77 tahun, warga AMD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dimana korban dan istrinya, MS, 67 tahun, selain mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 20 juta rupiah, juga sempat mendapat perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Kota Medan, karena kondisi kritis akibat pengeneyaan yang dilakukan pelaku sebelum akhirnya meninggal dunia karena gumpalan darah di kepala akibat benda tumpul. Rekonstruksi yang melibatkan jasa penuntut umum dan disaksikan keluarga korban ini pun mendapat pengawalan ketat dari personel kepolisian Polres Labuhan Batu, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ambakan keluarga korban terhadap pelaku MI, yang tak lain adalah mantan tetangga korban. Marpaung selaku anak korban berharap dengan rekonstruksi ini dapat mengungkap kebenaran dan pelaku dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan rekonstruksi yang dilaksanakan tadi, ada-ada-ada... Rekonstruksi sebenarnya dibuat kan berdasarkan informasi dari setersangka kan, tapi dari foto-foto yang pertama kita lihat itu, dengan rekonstruksi yang dilaksanakan tadi, ada-ada-ada perbedaan-perbedaan yang ini sih, yang tidak pas lah sesuai dengan keterangan setersangka tadi kan, jadi setersangka masih berusaha menutupi apa yang dia lakukan sebenarnya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya rekonstruksi ini, dia bisa lebih ini lah, lebih clear lah masalah ini, lebih jelas. Diterusangka boleh dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku aja. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Labuan Batu AKP Parikesit menjelaskan rekonstruksi ini untuk mempermudah pihaknya melakukan penyedikan terhadap kasus curat, terhadap korban yang diketahui merupakan sepasang suami istri yang lanjut usia, yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Terdapat fakta-fakta baru ditemukan dalam 25 adegan yang dilakukan, dan nantinya akan menjadi kelengkapan di berkas perkara kasus tersebut. Untuk membuat tujuan rekonstruksi itu sendiri, untuk membuat terang bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi sekuensi secara berurutan berdasarkan keterangan, berdasarkan alat bukti yang kami peroleh, diurutkan bagaimana adegan-adegan dari awal sampai terakhir berakhir yang terjadi tersebut. Jadi rekonstruksi tadi ada terdiri dari 25 adegan, 25 adegan untuk membuat terang proses penyedikan yang kami lakukan. Dari Labuan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan. Ini adalah fakta-fakta baru yang kita temukan. Terima kasih. 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 Terima kasih.